selamat menikmati nah pada kesempatan ini saya akan mengajak sobat semuanya untuk melihat kolam baru ya kolam ikan yang baru yang saya buat dari Tengki IBC ya nanti penempatannya ini rencananya untuk kolam lele dan untuk media tanam kangkung nah seperti apa kolam lele yang baru ini yuk kita lihat langsung terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati baiklah sekarang saya akan sedikit jelaskan cara membuat kolam aquaponik ya yang terbuat dari Tengki IBC berkapasitas 1000 liter yang baru saya buat ini nah jadi Tengki IBC berkapasitas 1000 liter ini saya beli seharga 1 juta 300 nah kemudian pada bagian atasnya ya ini ini akan ada rangka besinya ya ada 5 tingkatan nih 1 2 3 4 5 nah ini pada bagian atasnya yang ini kemudian saya potong ya berikut dengan Tengki plastiknya ini saya potong setelah Tengki plastiknya ini dipotong ya kemudian saya potong kembali ya karena kapasitas air yang dibutuhkan untuk menanam kangkung ya itu cukup dengan ketinggian air sekitar 15 cm nah jadi saya potong kembali nah dan kemudian saya tempatkan di atas kolam atau pisteng ya untuk kolam lelenya jadi saya tempatkan agak menjorok ke belakang ya agak menjorok ke belakang jadi biar nanti di pistengnya atau di kolam lelenya ada ruang untuk memberi pakan atau nanti untuk mengambil lele nah jadi ini grow bednya saya ditempatkan di bagian atas kolam dengan diganjal menggunakan ini balok kayu ya balok kayu ada 3 ya ini 1 2 dan ada di bagian dalam 1 ini grow bednya atau tempat penanaman sayurannya ini akan saya gunakan untuk penanaman kangkung nah jadi saya tutup dengan plastik berukuran tebal ini ya kemudian saya lubangi sesuai dengan apa namanya diameter untuk media tanamnya gelas plastik ini nah ini jadinya ya ini saya dapat sekitar 72 lubang tanam ya di grow bed ini nah ini jaraknya antara lubang yang satu dengan lubang yang lainnya yaitu sekitar 6 cm sementara berikut ya diameter dari lubang ini sama 6 cm oke jadi ini untuk grow bednya nah ini sementara untuk pistengnya atau kolam untuk ikannya ya nanti saya akan tempatkan lele disini nah ini kapasitasnya ya bisa sampai 250 sampai 300 ya 300 ekor ya benih lele nah ini sudah saya siapkan ya lelenya disini nah itu lelenya sudah ada ya sudah saya siapkan nah ini nanti eh disini ya eh tempat yang terbukanya ini ya atau ruang yang terbukanya ini karena lele suka pada lompat nah nanti saya akan tutup dengan menggunakan ram kawat oke itu ya untuk pistengnya sendiri dan oh iya lupa sementara untuk ininya ya untuk tankynya ini kan asalnya tankynya ini berwarna putih yang tembus cahaya nah disini saya cat dengan menggunakan cat berwarna hitam ya nah selain pisteng juga ini drop padnya juga sama ya saya cat berwarna hitam karena ini tembus cahaya jadi kalau tembus cahaya itu akan mempercepat pertumbuhan lumut di dalam air ya atau di dalam air kolam nah demikian juga di dalam drop bed nah jadi saya cat dengan cat yang berwarna gelap ya saya pilih cat warna hitam nah sementara untuk proses pengairannya ya nah disini eh untuk memudahkan eh proses eh pengurasan air atau air di pisteng ini atau di kolam ikan ini agar tetap eh bersih atau tetap sehat ya nah itu saya gunakan eh sistem filterisasi nah jadi ini ada tanky ya eh eh tanky filternya disini ada dua ya yang seharusnya ada tiga cuma karena keterbatasan tempat jadi saya gunakan dua nah jadi yang ini pertama eh tanky untuk filter mekanik dan kimia dan yang ini adalah untuk eh tanky untuk filter biologis nah ini cara kerjanya ya nah jadi disini air dari pisteng atau dari kolam ikan itu akan mengalir membawa kotoran eh dan sisa makanan yang tidak termakan oleh ikan yaitu melalui eh lubang pembuangan yang eh sudah ada ya dari pembawaan eh eh tanky eh IBC ini nah jadi saya manfaatkan kemudian saya pasang eh paralon eh satu in setengah di dalamnya jadi biar eh nanti lele tidak masuk ya ke lubang pembuangannya nah karena lubangnya lumayan cukup besar nah seperti apa ya saya akan coba perlihatkan ini pipanya nah jadi pipanya ini ukuran satu in setengah kemudian eh saya beri bolong-bolong seperti ini ya di sekelilingnya agar eh kotoran ikan ataupun sisa makanan yang tidak termakan ini eh bisa masuk terbawa air masuk ke dalam filter nah ini saya pasang lagi kemudian ya biar tidak lepas eh pipanya karena tidak saya lem nah jadi disini pipanya saya ganjal menggunakan papim blok jadi lumayan berat jadi tidak akan tergeser-geser nah kemudian air akan keluar ya melewati ini ya ini saluran pembuangan air yang ada eh berasal dari bawaan di tanki IBC nya ya nah ini saya eh airnya saya alirkan malah menggunakan paralon 2 inch setengah paralon 2 inch setengah nah disini saya pakai terlebih dahulu pakai eh kenik atau paralon letter T nah dimana yang satu ini yaitu untuk eh pembuangan sewaktu-waktu kita akan eh membersihkan eh pisteng atau kolam eh lele nya nah jadi kita bisa membuang air lewat sini jadi tidak usah eh dialirkan ke filter jadi cukup disini membuang airnya nah bisa kita lihat ya disini nah ini ya oh ya sini jadi sewaktu-waktu kalau kita akan menguras akan membersihkan ya membersihkan eh kolam ini nah kita cukup membuang airnya lewat sini jadi ini sewaktu-waktu saja ya dibukanya nah dari sini ya air kemudian akan mengalir nah kesini membawa kotoran dan sisa makanan yang tidak termakan ini masuk ke tanki filter eh mekanik dan filter kimia nah kita buka ya nah ini bagian dalamnya dari eh filter mekanik dan kimia nah jadi saya akan teruskan jadi air yang eh masuk atau keluar ya membawa eh limbah sisa pakan dan kotoran ikan ini akan terlebih dahulu masuk ke eh pipa tiga ins ya jadi akan masuk ke pipa tiga ins ini nah sisa makanan dan kotoran kemudian akan mengendap ke bawah nah jadi air itu akan masuk ke bawah dulu akan masuk ke bawah dulu dan kemudian akan kembali ke atas melewati nah ini ya media-media yang ada di dalam filter mekanik dan filter kimia ini nah jadi untuk penempatannya saya itu di bawah menggunakan filter mekanik yang terdiri dari injuk dan batu apung nah kemudian disekat ya menggunakan eh spon atau ini apa busa ya dan kemudian di atasnya baru ditempatkan eh benda-benda atau eh untuk filter eh yang terdiri dari eh arang yang aktif kemudian batu jeloid ya dan ini yang merah ini sejenis eh batuan untuk aquascape tapi katanya bukan untuk aquascape ya nah ini buat eh apa namanya penjernih air nah ini saya beli ya di eh toko peralatan ikan hias di eh kawasan eh pasar gede-bagi nah ini katanya kata pedagangnya bukan untuk aquascape tapi lebih kepada untuk eh penjernih air oke saya lanjutkan nah kemudian eh air yang dari bawah itu naik ke atas melalui saringan ya benda-benda eh filter yang ada di tempat ini kemudian akan keluar melewati paralon satu ini akan keluar nah ini ya salurannya nah kemudian akan masuk ke nah ini tanki filter biologis nah kita akan lihat ya bagian dalamnya tanki biologis ini nah ini air akan masuk ya nah ini ya ke tanki biologis ini melalui saluran paralon ini nah ini air masuk nah kemudian disini saya tempatkan biobol ya jadi ini untuk hidup bakteri baik nah kemudian eh diberi juga ya ini eh airator atau gelembung ini ya nah ini terlihat ya nah gelembungnya nah ini untuk eh menambah atau memberi kelangsungan hidup pada bakteri baik yang ada disini ini juga selain itu untuk menambah kandungan oksigen pada eh air ya nah kemudian disini air ditarik menggunakan eh water pump ya ini yang saya ini water pump nya eh 25 watt kalau tidak salah yang mampu menarik airnya eh diatas 1 meter ya sekitar 1 meter lebih lah nah kemudian nah air mengalir ke sini diberi stop keran ya untuk mengatur debit air yang keluar nah kemudian air masuk ke drobet tempat eh menanam eh tumbuhan atau sayuran nah jadi eh air masuk ke sini kemudian disini eh mengairi tanaman yang kita tanam nah kalau disini saya akan menanam kangkung tentunya akan eh mengairi tanaman kangkung dengan kandungan eh nutrisi ya yang baik jadi ketika air masuk ke sini disini sudah tidak ada racun lagi dan eh tidak ada lagi eh amoniak nah jadi disini air dengan kandungan nutrisi yang cukup akan diserap oleh sayuran demi pertumbuhannya yang baik nah kemudian disini eh air kembali akan keluar ya melalui pipa paralon yang ada di sebelah kanan ini nah ini kembali masuk dari drobet keluar kembali masuk ke pisteng kolam ikan jadi itu ya nah jadi sistem pengairannya berputar ya dari pisteng masuk ke eh filter dari filter kemudian masuk ke drobet tempat sayuran dari drobet ini masuk lagi ke eh pisteng atau kolam ikan jadi sistemnya seperti itu jadi terus berputar dengan kondisi air itu akan tetap terjaga eh apa namanya kesehatannya nah karena kita filter di eh media filter ini nah sementara ya untuk pendapan kotoran yang mengendap di eh tengki eh filter ini ya ini bisa kita rutin setiap eh satu minggu atau satu bulan sekali bisa kita buang disini nah jadi untuk kotoran nanti yang mengendap ya baik di eh eh tengki filter mekanik dan kimia ataupun yang di sebelah sana ya yang eh filter biologis itu nah nanti kalau ada endapan kotorannya kita bisa bersihkan baik seminggu sekali maupun satu bulan sekali eh lelenya akan dimasukkan ya ke dalam pisteng nih oleh anak saya iya dibuka aja oh ini lelenya ada ada sekitar 160 ekor 169 169 ekor ayo masukkan ini lele ukuran 16 sampai 19 cm Bismillahirrahmanirrahim hmm luas duas lele seruk seru seru kak seru Selamat berenang di kolam yang baru Dan ini nanti ya untuk tanaman kangkungnya ini ya Kita sudah mempersiapkan dan ini sudah disiapkan benihnya nih Ini benih kangkungnya sudah disiapkan Baru disemai ya nanti sekitar 4 hari lagi ya sudah naik ke grok bed ini Ini ada 72 lubang media tanam Terakhir ini? Oke selesai Terima kasih kakak Ini jangan lupa kita beri garam korosok ya untuk menghambat pertumbuhan jamur Dan diberi probiotik rabal dan molase ya Nah untuk suplemennya Nah dan nanti kita kuasakan ini Jangan dulu diberi pakan ya Kita kuasakan selama 1x24 jam Oke semuanya Demikian tadi kita sudah lihat bersama ya Kolam akuaponik yang baru saya buat ini ya Yang terbuat dari tanki IBC berkapasitas 1000 liter Nah semoga informasi ini bermanfaat Dan jangan lupa kepada sobat semuanya Para penghobi akuaponik Untuk memberikan masukan dan koreksinya Dari kolam akuaponik yang saya buat dari tanki IBC ini Nah jadi jangan suka-suka untuk memberikan Koreksinya atau masukannya di kolom komentar Nah semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Wassalam It's ok Selamat menikmati